bismillahirrohmanirrohim halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di ultra bukan youtuber apa kabar teman teman semua semoga teman teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang dahsyat serta risiko yang melimpah dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan oke guys di video kali ini saya akan memasang kir ya jadi video ini adalah lanjutan dari yang kemarin ya kemarin saya membuat video melepas gear dari as ya gear bawaan mn karena sudah aus sudah tidak layak pakai jadi sekarang akan saya pasang gear yang baru tentunya dengan cara yang sangat mudah jadi biar pemasangan yang mudah itu ada tips dan triknya guys jadi biar teman teman itu memasangnya itu enak terus nyetelnya juga enak oke guys sebelum saya lanjutkan videonya seperti biasa jangan lupa di subscribe dulu channel saya di like di komen serta di share jika berkenan dan juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar teman teman tidak ketinggalan dengan video yang baru saja saya upload oke guys jadi cara pemasangnya itu sangat mudah jadi gear yang baru ini ini kebetulan saya beli yang gear yang murah meriah guys ya sesuai budget guys maklum guys saya ini orang kismin jadi harus menyesuaikan aja budgetnya yang penting bisa mabar bisa ha ha hi hi bareng teman teman bisa seneng bisa bahagia ketawa ketawa ya begitulah teman teman tau sendiri bisa merasakan gimana kalau mabar bareng itu ya keseruannya kayak gimana suka dukanya seperti apa ya begitulah ada yang saling menjelah ada yang saling ngeceh ngeceh terus ada juga yang saling ngumbuli tapi gak apa-apa guys bagian dari kebahagiaan dan keseruan bermain RC atau mini adventure oke guys gak usah banyak ngomong sorry guys ini jadi untuk memasangnya itu sangat mudah sekali guys jadi ini cukup dimasukkan sini nah tapi ini gak bisa masuk guys karena si asnya ini diameternya sedikit lebih besar dari lubang kirinya ini cuma sebelah sini doang sih guys yang agak besar dikit karena ada apa ya baret-baretnya ada kasar-kasarnya ini nanti ini kita hilangin dulu biar si asnya ini bisa masuk dan enak jadi cara memangkas ketebalan ini saya menggunakan ini guys ada kikir ini kikir ajaib guys sengaja beli kemarin murah cuma 5 ribu oke jadi ini akan saya kikir nah kemudian yang saya kikir sini terus sama ini juga guys ya karena ini kan memakai baut tumo eh baut tumo baut kutu guys ya kutu itu bahasa jawanya tumo oke langsung saja akan saya kikir ini saya kikir seperti ini ya akan saya kikir dulu saya ambil dudukan dulu buat kikirnya ini aja yang ada ini ada apa ini aki butut lagi jelek oke akan saya kikir guys ya ini kikirnya ya seperti ini tapi gak harus pakai kikir ya guys ya pakai gurinda juga bisa pakai amplas juga bisa asal si kirinya bisa masuk oke buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu ya jangan lupa juga di like di komen dan di share juga teman-teman berkenan oke seperti ini guys ya di kikir ya ini dikit aja yang penting si asnya bisa masuk si asnya si girnya bisa masuk as maksudnya guys seperti itu dan coba dulu mari kita coba oke masih seret guys masih kurang kita papas lagi ya ini namanya modifikasi guys bisa dibilang modifikasi kecil-kecilan jadi memanfaatkan as yang ada bekas mn ini asnya bagus kualitasnya jadi teman-teman kalau beli as dan harganya lumayan lah tau berapa ya sekian puluh ribu lah ya belum ongkirnya ini yang pakai tas yang ada jadi teman-teman tinggal beli gear aja tapi teman-teman kalau beli gear usahakan beli yang itu ya kata teman-teman saya sih yang udah lama main ginian pakai gear yang hitam itu ya baja hitam gear baja hitam yang warna hitam pokoknya gearnya itu bagus katanya ya harganya juga sedikit lebih mahal tapi sudah pasti kualitasnya oke guys oke kita coba lagi masih serap oke masih kurang pikir lagi oke sekarang kita coba bismillahirrahmanirrahim nah nah ini sudah cukup guys nah kalau saya ini yang di papas yang sebelah aja yang sini gak usah sih kalau teman-teman mau dipapas dua-duanya juga gak apa-apa sih nah ini sudah enak jadi tinggal bikin coakan buat penguncinya ya buat baut kutu jadi buat bikin coakannya harus diukur dulu guys nah ini kita pasin dulu kalau kita kasih ring dulu ya pakai ring plastiknya ini ya disini adanya ring plastik guys ini saya kasih ring plastik nah kita seperti ini ini buat ngelurusin aja guys buat ngasih coakan oke akan saya tandai dulu pakai spidol guys ya saya ambil spidol sebentar oke guys akan saya tandai dulu pakai spidol oke sekarang akan saya banyak papas lagi ya buat penempatan buat kutu buat ngunci oke bismillahirrahmanirrahim mungkin dalemnya sekitar 1 miliar aja sih jadi enaknya bisa ngunci nah seperti ini guys saya coakan ya tapi ini kurang rapi karena memakai kikir jadi belum biasa oke seperti ini ya harus ada coakannya buat ngunci baut kutu nah ini fungsinya nanti buat mengunci ya baut kutunya oke jadi sangat mudah sekali kan guys ya oke cukup sekian videonya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh